Manusia-manusia awal yang terbentuk di alam semesta terdiri dari 4 jenis yakni Chandra Manu atau Manusia Chandra atau Kanzu Manu dengan ciri bermata sipit berkulit kuning ke arah putih kalau sekarang disebut Ras Mongoloid Ras Mongoloid itu antara lain China, Korea, Jepang, Mongol dan lain-lain mereka umumnya menganggap bulan sebagai leluhurnya karena pada saat lahir dari rahim bumi mereka pertama kali melihat bulan kemudian jenis atau spesies yang kedua adalah Re atau Ra atau Surya Manu atau Manusia Surya manusia-manusia jenis ini adalah bermata lebar dan berkulit putih kemerah-merahan kalau sekarang disebut Ras Kaukasoid orang-orang Re Manu ini seperti Mesir, Israel, Yunani, Romawi, Persia dan lain-lain orang-orang jenis ini memuja matahari atau Re atau Ra kemudian jenis ketiga adalah Kat Manu manusia ini berkulit kuning dan bermata sedang jenis manusia ini paling sedikit populasinya ini manusia yang paling sulit beradaptasi dengan kehidupan di bumi sehingga kemampuan untuk bertahan dalam proses seleksi alam yang paling lemah jenis keempat atau terakhir adalah Gok Manu atau Manusia-Manusia Gok mereka berciri berkulit hitam dan berambut agak keriting serta matanya belok atau lebar jenis manusia ini yang paling tangguh dalam menghadapi kerasnya alam hal ini disebabkan mereka memiliki fisik yang kuat orang-orang ini memuja bumi sebagai leluhurnya lalu manusia-manusia ini mengalami proses evolusi dan seleksi alam artinya ada yang hidup, ada yang mati hal itu berlangsung hingga sampai saat ini mereka ada yang mengalami percampuran ras dan ada yang tidak mengalami percampuran manusia-manusia ini sejak awal memang sudah berbeda ciri fisiknya karena komposisi unsur-unsur di alam semesta yang membentuknya tidaklah sama persis jika ditanya siapa yang menjadi pribumi Nusantara jawabannya adalah orang-orang Gok Manu atau orang-orang Papua saat ini semua manusia yang tinggal di belahan bumi selatan Katulistiwa yang paling tua adalah orang-orang berkulit hitam dan berambut agak keriting orang-orang Papua dan sejenisnya adalah yang berhak mengatakan diri mereka pribumi di Nusantara atau Indonesia orang-orang Jawa pada awalnya dihuni oleh orang-orang Gok Manu sebelum mereka didesak atau dipinggirkan oleh orang-orang Chandra Manu yang datang dari China, Indochina dan India lalu datang orang-orang Re Manu dari India yang mendesak orang-orang Chandra Manu tersebut di India merupakan pertemuan tiga jenis manusia yakni Dravida, Gok Manu, Chandra Manu dan Arya, Re Manu leluhur orang Jawa saat ini sudah campuran terutama adalah Gok Manu, Chandra Manu dan Re Manu demikian juga Nusantara atau sekarang Indonesia itu adalah campuran berbagai jenis manusia ini beberapa orang menganggap semua manusia adalah keturunan Adam dan Hawa padahal Adam dan Hawa itu hanya salah dua dari orang yang ada di dunia jejak keturunan mereka saat ini masih ada yakni Israel, Persia, Mesir dan lain-lain maka Adam dan Hawa ini termasuk jenis Re Manu kenapa, dilihat dari para keturunan yang mengklaimnya dengan melihat ciri-ciri fisiknya dan sejarah peradabannya jika kemudian orang-orang mengklaim semua manusia adalah keturunan Adam dan Hawa berarti mereka menggunakan perspektif atau sudut pandang Re Manu sekarang mari kita beralih ke tanah Arab Arab itu, adalah kata yang sudah beralih bahasa kata aslinya, yang bahkan masih digunakan saat ini adalah Arbastan yang asal katanya adalah Arbastan seperti biasa, dalam bahasa Sansekerta huruf E diganti jadi huruf B seperti pada kata Devata menjadi Debata, kemudian menjadi Dewata Arfa dalam bahasa Sansekerta berarti kuda Arbastan berarti tanah kuda dan kita tahu bahwa tanah Arab memang terkenal akan kuda-kudanya jadi dari Arfa menjadi Arba, menjadi Arbastan, menjadi Arba, dan menjadi Arab kata berakhiran Stan seperti Arbastan sendiri sekarang masih banyak dijumpai di negara-negara di tanah Arab salah satu contohnya adalah Afghanistan, Uzbekistan, Kazakhstan, dan lain sebagainya sedangkan di negara Islam yang besar di sebelah India terdapat Pakistan, pusat ibadah, yaitu Mekah juga berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu Maka yang artinya, api persembahan karena penyembahan terhadap api weda, dilakukan di seluruh daerah Asia Barat di zaman pra-Islam jadi, maka itu merupakan tempat yang memiliki kuil untuk menyembah api sebagian sejarawan menegaskan, bahwa Adam bukan muara dari semua keturunan segenap manusia atau Abu Al-Bashariah yang ada di bumi Adam, hanya menyandang sebutan Bapak Manusia saja, atau Abu Al-Insan dua istilah yang berbeda tentunya, karena itu, tak heran nama-nama sejarawan terkemuka seperti Ibnu Al-Atsir, Etobar Ri, dan Al-Mukrizil berani berpendapat bahwa jutaan tahun sebelum Adam telah ada eksistensi manusia di muka bumi mereka berjibaku dengan golongan jin untuk saling berebut hegemoni dan kekuasaan sebagai penguasa tunggal di bumi sementara Al-Quran sendiri dalam surah Al-Baqarah hanya menyebutkan Adam sebagai halifah bukan sebagai manusia pertama di bumi kita bisa lihat sendiri dalam terjemahan pun dikatakan dan ingatlah ketuhanmu berfirman kepada para malaikat aku hendak menjadikan halifah di bumi orang-orang Arab, mayoritas adalah keturunan Quraisi atau Bani Quraisi tapi tahukah kamu bahwa, suku Quraisi adalah keturunan Aswatama, atau orang-orang Kurawa uniknya, daerah timur tengah yang kaya akan minyak bumi ini sering terjadi konflik berdarah yang tidak berkesudahan sejak zaman dahulu kala peperangan-peperangan terus terjadi dan masih berlangsung sampai saat ini antara suku bangsa, dan antara agama-agama serumpun yang berkiblat pada moyang yang sama contohnya adalah negara tanah Arab yang sampai sekarang masih berkonflik yaitu Arab Saudi melawan Yaman mereka sama-sama negara Arab, sama-sama negara Islam tetapi berperang kebanyakan penganut Islam, Kristen, dan Yahudi meyakini bahwa konflik yang terjadi di timur tengah adalah konflik yang tidak akan ada habisnya sampai akhir zaman nanti keyakinan unik dan menyedihkan tetapi sudah sangat mendarah daging konflik yang tidak berujung di daerah timur tengah ini ternyata memiliki korelasi yang erat dengan apa yang disampaikan dalam kitab suci itihasa dalam Weda yaitu dalam kitab Mahabharata Pada bagian Saoptika Parwa yang merupakan kitab ke-10 dari 18 bagian Mahabharata Astadasa Parwa menceritakan tiga ksatria dari pihak Kurawa yang melakukan serangan membabi buta pada malam harinya saat para tentara pihak Pandawa tertidur pulas mereka adalah Aswatama dengan kedua pasukannya Aswatama lalu terusir dari India oleh Krishna setelah melakukan pembunuhan pada keluarga Pandawa pada saat mereka tidur ketika perang saudara Baratayuda memasuki saat-saat terakhir Aswatama merupakan anak seorang Brahmana bernama Durna yang beraliran siwa maka tidak heran jika Arab di zaman kuno menyembah dewa bulan karena Aswatama adalah keturunan Chandra Manu dari India keterangan itu untuk menjelaskan kenapa Durna yang di kitab Mahabharata adalah seorang Brahmana yang bijaksana tetapi ketika di Jawa mengalami penggambaran yang berbeda karena Durna ikut dipersalahkan atas kelakuan Aswatama diberi nama Aswatama karena bentuk telapak kaki seperti kuda dan berambut seperti rambut kuda Aswatama memiliki sifat pemberani cerdik dan pandai mempergunakan segala macam senjata Aswatama belajar ilmu perang bersama para pangeran kuru dibawah bimbingan ayahnya sendiri yaitu Resi Durna ia memiliki keterampilan dalam ilmu perang terutama mempergunakan senjata panah dan kemampuannya sama dengan Arjuna Aswatama bukanlah Brahmana lagi meskipun dia keturunan Brahmana atau berasal dari Brahmana selama hidupnya sampai Perang Baratayuda berakhir ia memiliki hidup sebagai ksatria pembela pihak Kurawa dalam perang di Kuruksetra tahun 3138 sebelum Masehi setelah tersadar dari kehilafan atas jaminan dan bimbingan Maharshi Wiasa dia kemudian melakukan penebusan dosa ia pun pergi ke arah barat dari Hastinapura yang sekarang disebut Timur Tengah di tempatnya yang baru Aswatama menjalani hidup sebagai seorang pertapa mendekatkan diri kepada Tuhan yang maha pengasih lagi maha pengampun di tempat yang asing itu penduduk setempat menyebut Aswatama sebagai orang Kaura atau Kuru, atau Kura Katawa, dalam bahasa Sansekerta berarti keturunan ini mirip seperti Pandawa artinya keturunan Pandu sedangkan Kurawa, berarti keturunan Kuru bahasa yang dipakai oleh Aswatama adalah bahasanya orang Kuru yang oleh penduduk setempat disebut bahasa dari seberang, atau bahasa asing atau bahasa Hebreu di tempat pengasingannya Aswatama kembali menjalani hidup sebagai seorang Brahmana dia mendirikan kuil pemujaan di daerah yang sangat kering tandus dan panas daerah itu ibaratnya seperti padang pagang saran di lintasan surga dan neraka dari para pengikut dan keturunan Aswatama itulah mereka disebut sebagai Kuraisi atau kaum Kuru karena Aswatama sendiri sejatinya berasal dari dinasti Kuru Terima kasih telah menonton!